Kepulan asap disertai kobaran api begitu cepat menghanguskan lapak pedagang buah di Pasar Induk, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis 6 Juni 2024. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan dan barang seadanya agar tak merambat ke lapak lainnya. Sebanyak satu unit mobil pemadam kebakaran dengan empat personel datang ke lokasi. Beruntung api dapat dipadamkan oleh warga yang berada di lokasi kejadian. Penyebab kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati diduga karena korsleting listrik. Beruntung tak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Beruntung tidak memadamkan hidangan tersebut. Beruntung tak ada bidang tersebut. Perikullankan heritage mereka kurang lebih baik. Shksuper dihalreek embedded 감care. ayo 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe